Ketua Apindo Jawa Tengah, Franz Kongi, mengatakan, sinyalemen kenaikan harga BBM bersubsidi ini sudah muncul dalam beberapa pekan terakhir, sehingga kenaikan harga bahan bakar minyak memang sudah tidak bisa ditunda kembali. Meski saat ini industri di Jawa Tengah sudah tidak menggunakan BBM dan menggunakan batu bara, namun pengangkutan batu bara yang menggunakan angkutan logistik, sebagian besar masih menggunakan BBM subsidi, sehingga pasti akan memberikan pertambahan biaya operasional dalam industri. Begitu juga saat barang produksi siap dikirim ke market menggunakan logistik. Apindo memperkirakan kenaikan harga jual barang produksi ini akan naik 5 hingga 10 persen. Franz menambahkan, kenaikan harga produksi ini juga bisa membuat pengusaha mengalami dilema, karena jika harga barang terlalu tinggi naiknya, justru membuat jumlah penjualan akan menurun, karena konsumen akan mengurangi jumlah pembelian. Memang dunia industri sekarang sudah lama, sudah sejak 20 tahun yang lalu, kita tidak memakai energi BBM, tidak, tidak. Tapi kita sudah ganti dengan batu bara dan gas, kena harganya jauh lebih murah dan kompetitif dibandingkan dengan BBM, yang selalu setiap saat ada kenaikan-kenaikan begitu. Namun demikian, pengolahan dari batu bara ini, dari pertambangan sampai ke kami, sampai di Jawa Tengah misalnya, itu kan juga memerlukan pengangkutan, transportasi. Transportasi itu kan memakai BBM, solar. Jadi harga batu bara ini kemungkinan naik. Tapi kita harapkan jangan sampai batu bara ini naik sampai di atas 10 persen, janganlah, kalau bisa dibawa. Sehingga kita perhitungkan produk, untuk saat sekarang ya, saat sekarang ya, saat sekarang. Saat sekarang. Kita tidak melihat 2 minggu akan datang. Itu sebenarnya yang paling tepat 2 minggu akan datang kita lihat. Tapi sekarang kita perkirakan bahwa harga produk kita itu akan naik. Sampai berapa persen? 5-10 persen kira-kira antara itu. Tapi begini juga, harga naik ini ya kalau pasar bisa terima. Kalau pasar tidak bisa terima, kita tidak bisa menaikkan harga. Selain mengalokasikan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai, Apindo mengharapkan pemerintah juga menjaga kestabilan harga bahan pangan, sehingga inflasi tetap terjaga di bawah 6 persen. Mengingat saat ini inflasi Jawa Tengah sudah mencapai 4,5 persen. Restu Indah melaporkan. Terima kasih.